Paham, paham. Ya? Kayaknya sudah, acaranya sudah mulai. Apa? Sudah mulai? Oke, oke. Ini sudah mulai rekam ya. Iya. Oke, oke. Ehm, ehm, ehm. Ehm, halo. Ehm, perkenalkan nama saya Pak Padi. Artinya, Papa Dodi. Dan ini adalah istri saya namanya... Mama, ehm, Mahdi. Mama Dodi. Ya, jadi kami berdua ini adalah orang tuanya Dodi. Betul, Ma? Betul, Pak. Oke. Ehm, jadi kami mau beritahu kalau kami ini senang sekali dan bangga menjadi orang tuanya Dodi. Kenapa, Ma? Ehm, karena Dodi itu anak yang baik. Betul, Dodi ini anak yang baik. Kalau dia di sekolah, dia itu rajin belajar. Betul, Ma? Ya, dan dia juga suka membantu teman-temannya, Pak. Ya, betul. Lalu kalau di rumah, Dodi ini juga rajin. Suka bantu Papa dan Mama dan juga... Ehm, juga bantu Koko dan juga adiknya, Pak. Ya, jadi ini buat kami senang sekali sebagai orang tua. Ehm, dan ini semua karena dia itu senang belajar firman Tuhan. Betul, Ma? Betul, Pak. Apalagi kalau setiap hari Minggu, Dodi itu sudah siap-siap untuk ibadah sekolah Minggu, Pak. Ya, betul, ya. Oh, ini hari Minggu, kan? Betul, Pak. Berarti sekarang Dodi sudah siap, dong? Sudah siap, Pak. Tadi pagi dia sudah mandi dan sekarang dia sudah siap untuk ibadah, Pak. Nah, itu dia. Ya, jadi Dodi itu menjadi anak yang baik karena dia rajin belajar firman Tuhan dan dia juga senang sekali ibadah sekolah Minggu. Jadi inilah yang kami inginkan sebagai orang tua. Dan akhirnya Dodi itu hormat sama orang tua, taat sama orang tua, dan jadi anak yang betul-betul buat kita senang, ya, Pak. Iya, kami jadi orang tua jadi tenang, ya. Jadi itu saja kami mau cerita bahwa kami sebagai orang tua senang sekali punya anak seperti Dodi. Betul, Ma? Betul, Pak. Oke, semoga cerita kami ini boleh jadi berkat, ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Nah, cerita singkat dari papa dan namanya Dodi. Bahwa mereka senang sebagai orang tua punya anak seperti Dodi yang rajin sekali ibadah. Kalau dia rajin ibadah, Dodi bisa menjadi anak yang baik. Siapa di sini yang mau seperti Dodi? Angkat tangan. Ya, ya, ya. Luar biasa. Nah, kita saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Yuk, adik-adik di rumah seperti biasa. Kalau sudah waktunya ibadah jam 9, kita harus siap-siap, ya. Sudah siap, semuanya sudah mandi. Lalu ketika ibadah tidak boleh sambil makan-makan, kemudian tidak boleh sambil main gadget, ya. Jangan juga ganggu kokonya atau ganggu dedeknya. Semuanya harus sikap hormat sama Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah menantikan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, yuk kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Hari ini, kami sudah siap untuk ibadah kepada Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan lagi dong. Biar semangat. Puji Tuhan. Nah, setelah itu saya mau puji Tuhan. Karena Tuhan sudah tunggu kita, ya. Tuhan sepertinya sudah panggil-panggil namanya adik-adik semua. Dia panggil namanya, ya satu-satu, ayo beribadah. Tempat sepertinya nama Lusut Johor juga. Nah, kalau Tuhan panggil nama kita, kita harus bergirang. Dan jawab apa kalau Tuhan panggil? Misalnya Tuhan panggil misalnya Gisel. Gisel jawabnya apa? Ya Tuhan. Misalnya Tuhan panggil siapa lagi? Tuhan panggil misalnya Raf. Raf. Ya Tuhan. Lalu Tuhan panggil Liviani. Ya Tuhan. Tuhan panggil Lucian. Ya Tuhan. Gitu ya. Yang semangat ya. Ayo kita nyanyikan pujan ini. Loh semua aja. Semua adik-adik yang berdiri. Ayo kita berdiri yuk. Ya. Kasih lihat papa mama. Kita sedang ibadah. Suaranya didengerin. Kasih Tuhan Yesus dengar. Kasih mama papa dengar. Ya. Dengar dia panggil nama saya. Sampai tepung tangan juga boleh. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu giranglah Oh giranglah Oh giranglah Yesus aman cinta pada saya Oh giranglah Ku jawab Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Sekali lagi ya Dari awal Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Juga dia panggil namamu Giranglah Oh giranglah Oh giranglah Yesus aman cinta sama saya Oh giranglah Ku jawab Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan 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 Menjawab ya, ya, ya. Boleh. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Masa bisa rasakan adik-adik punya semangat luar biasa untuk memuji Tuhan. Ya. Eh, cak duduk dulu. Kita mau memuji Tuhan lagi. Ya. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah. Siapa yang bilang kasih Tuhan indah? Angkat tangan. Ya. Siapa yang bilang kasih Tuhan itu lebih indah dari pelangi? Senyum. Ya. Siapa yang bilang kasih Tuhan itu lebih indah dari bintang di pelangi? Tepuk tangan. Ya. Luar biasa. Kalau begitu sama-sama kita mengatakan kasih Yesus indah, indah. Oh indah. Ya. Semangat ya. Mukanya harus ceria. Kasih Yesus indah, indah. Oh indah. Kasih Yesus indah, indah. Oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah. Oh indah. Kasih Yesus indah, indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusmu. Sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah. Oh indah. Kasih Yesus indah, indah. Oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah. Lebih indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku Oh Yesusku Berman Tuhan, hari ini kita mau nyanyikan satu ujian, taat Taat itu artinya kita patuh, ya T-A-A-T, taat T-A-A-T, taat T-A-A-T, taat Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat Sekali lagi, taat T-A-A-T, taat T-A-A-T, taat Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat Dengar-dengaran Dengar-dengaran kepada Papa Mama Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Ikuti nasihat mereka semua, T-A-A-T, taat Sekali lagi, ya T-A-A-T, taat T-A-A-T, taat Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat Dengar-dengaran Dengar-dengaran kepada Papa Mama Dengar-dengaran kepada Papa Yesus Ikuti nasihat mereka semua, T-A-A-T, taat T-A-A-T, taat T-A-T, taat Luar biasa Yuk, sebelum kita menengahkan cerita firman Tuhan Mari kita kembali berdoa Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus Saat ini Kami sudah siap Mendengarkan Cerita Firman Tuhan Tuhan berkati Kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Senang sekali Saat ini kita kembali bisa belajar firman Tuhan Minggu ini Rwosro Johan yang akan menceritakan Firman Tuhan kepada kita semua Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah menghormati orang tua. Firman Tuhan ini diambil dari kitab keluaran, pasal yang ke-20, ayat ke-12. Kitab apa? Kitab keluaran, pasal 20, ayat ke-12. Bunyinya adalah, hormatilah ayahmu dan umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik tau gak kenapa ayat ini bisa keluar atau bisa muncul? Nah, langsung mau ceritakan nih bagaimana ceritanya supaya firman Tuhan ini bisa keluar. Adik-adik tau gak pada waktu itu, bangsa Israel baru saja Tuhan tolong untuk mereka bebas dari perbudakan Mesir. Jadi, bangsa Israel itu ditolong oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan bantuan Musa. Jadi, pada waktu itu setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel ini sedang berada di tengah badan gurun. Karena mereka di dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah ganaan. Nah, pada waktu mereka sedang di padang gurun, Tuhan itu ingin supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang hidupnya itu teratur. Tidak sembarangan. Lalu menjadi bangsa yang bisa saling mengasihi antara saudara sebangsa. Nah, maka itulah Tuhan mengirimkan sepuluh perintah atau kita kenal dengan hukum Taurat. Dengan sepuluh perintah yang Tuhan memberikan ini, Tuhan ingin supaya bangsa Israel hidupnya itu berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, adik-adik tau gak apa aja isi perintah dari sepuluh hukum Taurat ini? Nah, dari sepuluh hukum itu, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu bicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, itu sepuluh perintah supaya manusia tahu bagaimana untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Misalnya, di antara hukum satu sampai hukum empat itu ada yang berbicara tentang kita tidak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu, ada lagi tentang kita harus unduskan hari sabat, yaitu hari minggu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Lalu, mulai dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-sepuluh, adik-adik, itu adalah mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi, kalau diri sepuluh hukum, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum yang kelima hingga hukum yang ke-sepuluh itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dan hukum yang pertama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu hukum yang kelima, bunyinya adalah Nah, adik-adik, mengapa Tuhan menaruh hukum ini menjadi yang pertama diantara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia? Kenapa? Jawabannya, karena semua manusia pasti akan memulai hidupnya itu di tengah-tengah keluarga. Ya, setiap orang yang lahir pasti dia menjadi bayi, lalu dia menjadi seorang anak. Ketika dia menjadi seorang anak, pasti manusia yang dia temui pertama kali adalah siapa? Iya, orang tuanya, yaitu mamah dan papahnya. Dari orang tualah anak-anak itu bisa belajar tentang kehidupan. Belajar apa loh, se? Misalnya, belajar bagaimana cara makan. Tuh, anak-anak siapa yang ngajarin cara makan pertama kali? Pasti papa dan mama, bagaimana cara memegang sendok yang benar, bagaimana cara memegang garpu, gitu ya. Lalu bagaimana cara untuk kita menyedok makanan satu persatu masuk ke dalam mulut. Kemudian bagaimana cara mandi, itu siapa yang ngajarin? Pasti papa dan mama, ya. Bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara pakai sabun, bagaimana cara pakai handuk. Lalu belajar apa lagi? Belajar cara tidur. Lalu belajar cara pakai baju, dan lain-lain. Banyak hal kita belajar dari orang tua kita. Maka, anak-anak harus menghormati orang tua. Bukan karena kita lebih kecil dari orang tua kita. Bukan. Tapi yang paling penting, karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan menghendaki semua anak-anak untuk hormat pada orang tua. Maka itu, perintah ini dibuat di hukum yang kelima. Dan itu menjadi hukum yang pertama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, adik-adik tahu nggak? Untuk hormat itu sebetulnya tidak gampang loh. Karena kita harus kenal siapa yang kita hormati. Tidak mungkin kan kita hormat sama penjahat. Misalnya ada penjahat, hormat penjahat. Kan nggak mungkin. Nah, jadi ketika kita hormat pada orang tua, itu artinya kita kenal mereka dan kita mengasihi mereka. Kalau kita mengasihi, pasti kita mau menghormati orang tua kita. Jadi, sebetulnya loh seh, menghormati orang tua itu artinya apa sih? Nah, menghormati orang tua bukan berarti tiap kali kita ketemu papa dan mama di rumah, kita hormat. Ketemu papa, siap mah, hormat. Ketemu mama, siap mah, hormat. Nanti, kalau dari kamar ketemu papa lagi, siap mah, hormat. Ketemu mama lagi, siap mah, hormat. Bukan begitu caranya hormat sama papa dan mama bukan. Nah, menghormati orang tua adalah kita itu menghargai orang tua. Caranya bagaimana kita menghargai orang tua? Dengerin, caranya adalah sopan terhadap orang tua. Sopan itu bagaimana loh seh? Nah, sopan itu kita itu tidak boleh teriak-teriak ke papa dan mama. Tidak boleh perintah papa dan mama. Tidak boleh melawan papa dan mama. Lalu, apalagi ya, tidak boleh pukul papa dan mama. Lalu, sopan itu artinya kita itu nurut apa perintah papa dan mama. Karena papa dan mama tahu apa yang terbaik buat kita. Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Tidak ada. Ketika kita menghormati orang tua, kita menghargai orang tua. Cara menghargai orang tua adalah kita sopan terhadap orang tua kita. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa menghormati orang tua adalah salah satu bukti bahwa kita itu mengasihi orang tua kita. Dan kita tahu bahwa menghormati orang tua itu adalah kehendak Tuhan kepada semua anak-anak. Nah, sekarang klose mau bagikan ayat hafalan untuk kita semua minggu ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab keluaran 20 ayat 12 yang baru saja kita pelajari ini. Bunyinya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Coba sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau menghormati orang tua? Angkat tangan. Ya, luar biasa. Bagaimana cara menghormati orang tua? Adalah kita sopan terhadap papa dan mama. Siapa di sini yang mau sopan terhadap papa dan mama? Angkat tangan. Iya, ketika kita sopan sama papa dan mama, itu artinya kita juga mengasihi papa dan mama. Oke? Yuk, sekarang saatnya kita mau berdoa, bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang menghormati orang tua. Kami tahu bahwa menghormati papa dan mama adalah kehendak Tuhan dan menghormati papa dan mama adalah bukti kalau kami mengasihi papa dan mama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jadi anak yang menghormati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Tadi apa? Di dalam kitab keluaran Pasal 20 ayat yang ke-12 Bunyinya Hormati ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah yang diberikan Tuhan Alamu Kepadamu Nanti adik-adik hafalin Terus bisa kirim video hafalannya Kepada lausenya Oke saat ini Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan Seperti biasa Waktu memberikan persembahan Adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama Supaya persembahannya bisa ditransfer ke rekening gereja Yang ada di bawah ini Atau adik-adik bisa tabung persembahannya Lalu titipkan ke Papa Mama Ketika Papa Mama nanti datang ke gereja Beribadah Nanti Papa Mama bisa serahkan kepada gereja Itu ya Yuk kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian Ketika kita memberikan persembahan Pujian tentang hormati Ayah dan ibu kita Karena itu adalah perintah Tuhan Mari sama-sama kita nyanyikan Hormati orang tuamu Supaya lanjut usiamu Di tanah yang ku berikan padamu Itulah perintah ala kelima Bukan patuh Ketika kita berikan padamu Ketika kita berikan padamu Ketika kita berikan padamu Itulah perintah ala kelima Ketika kita berikan padamu Ketika kita berikan padamu Bukan padamu Ketika kita berikan padamu Ketika kita berikan padamu Ketika kita berikan padamu Dan menyenangkan Tuhan Dan menyenangkan Tuhan Ketika kita berikan padamu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih